Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang dekat dengan manusia Sifat manja dan kadang selalu ada di sisi manusia Menjadikan hewan ini bak teman dekat Kedekatan manusia dan kucing inilah yang membuat ikatan emosional antara keduanya terbentuk Ikatan emosional tersebut akan menyentuh puncaknya ketika kucing mati Manusia yang ditinggalkan tentu akan merasa kehilangan Manusia hanya bisa pasrah melihat kucing kesayangannya sudah tidak bernyawa Matinya kucing membuat banyak orang bertanya-tanya Lalu bagaimana nasib kucing yang sudah mati? Ingin tahu jawabannya? Ikuti selengkapnya di video berikut ini Kucing memiliki ruh Tersebut dihembuskan nafas sehingga dia bisa hidup dalam bentuk fisik Kucing sebagai makhluk hidup juga memiliki ruh Kucing memiliki ruh dipertegas dengan pernyataan Ibnu Abis Zaid Dalam kitab Ahri Salah dalam hadis riwayat At-Tobroni Bahwa malaikat Israel pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW Demi Allah wahai Muhammad Seandainya aku berkehendak untuk mencabut nyawanyamu Saya tidak mampu melakukannya Sampai Allah mengizinkan aku untuk mencabutnya Dengan pernyataan di atas Para ulama juga setuju bahwa kucing adalah hewan yang memiliki ruh Dimana hewan juga termasuk dalam gulungan umah seperti manusia Pencabut Ruh Kucing Kucing sebagai makhluk hidup memiliki ruh Lalu terlintas di pikiran kita Siapa yang pencabut ruh dari kucing dari fisiknya? Berdasarkan riwayat di kitab Al-Du'afa Yang berisi hadis Daif Al-Ukhaili menjelaskan tentang pencabutan nyawa hewan Ajalnya hewan itu seluruhnya baik kutu Serangga, belalang, kuda, keledai, sapi dan hewan lainnya Ajalnya ada pada tasbihnya Ketika hewan tersebut berhenti bertasbih atau mencabutkan Allah Maka Allah mencabut nyawanya Bukan malaikat maut yang mencabutnya Hewan dikumpulkan setelah hari kiamat Setelah mencabut nyawa kucing Kucing akan dikumpulkan kembali setelah hari kiamat Pada saat itu kucing akan berkumpul dengan hewan-hewan lainnya Pasca kematian mereka Hal ini dipertegas dengan Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 38 yang artinya Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya Melainkan umat juga seperti kamu Tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam Al-Kitab Kemudian kepada Tuhan mereka dihimpun Kucing tidak dihisap Kucing tidak akan mengalami proses hisap selayaknya manusia Hal itu dikarenakan kucing merupakan hewan yang tidak paham salah ataupun benar Menurut mufti wilayah persatuan Malaysia Zulkifli Muhammad Al-Bakri dikutip dari siap kali Hewan tidak akan masuk surga karena tak dihisap Hewan akan menjadi debu di akhirat kelak Sebaliknya, semua hewan akan menjadi debu di akhirat kelak Ujar Zulkifli Muhammad Al-Bakri Kucing akan menjadi tanah Banyak yang bertanya untuk apa hewan dikumpulkan kembali di hari kebangkitan Salah satu maksudnya adalah Untuk menjadikan contoh kepada orang kafir Hingga mereka ingin menjadi seperti hewan Ya, hewan akan menjadi tanah saat di hari kebangkitan Berdasarkan riwayat Tobari dari Abu Hurrah Radhullah'an Menjelaskan tentang keadaan di hari kebangkitan Seluruh ciptaan akan dibangkitkan di hari kiamat Hewan ternak, yang melata, burung semuanya akan dibangkitkan Kemudian karena keadilan Allah SWT saat itu Memanggil hewan yang bertanduk lalu berkata Jadilah kalian tanah Setelah hewan menjadi tanah Maka orang kafir menginginkan hal serupa Hal tersebut terpulang dalam Al-Quran Surat An-Nabba Ayat 40 Yang artinya, seandainya saya menjadi tanah saja Kisah Pemelihara Kucing Kucing menjadi hewan yang amat disukai oleh Rasulullah SAW Tingkah lucunya membuat kucing bisa menjadikan sahabat manusia Sifat baik atau buruk kucing pun Nyatanya bisa mempengaruhi masuk surga atau neraka Seorang wanita ada yang masuk neraka Karena seekor kucing yang ngia ikan Ia tak memberinya makan Tidak juga melepaskannya untuk mencari makanan Sokheh Bukhori nomor 3071 Sifat baik dengan hewan nyatanya juga bisa membuat kamu diampuni dosanya Seperti dijelaskan di Sokheh Bukhori 3208 Ketika seekor anjingnya hampir mati kehausan Tengah mengelilingi sebuah sumur Seorang pelacur dari Bani Israel melihatnya Lalu ia mengambil air dengan sepatunya dan memberinya air Semua dosanya diampuni karena perbuatannya itu Sokheh Bukhori 3208 Hadiah di surga Lalu banyak yang penasaran Apakah bisa bertemu lagi dengan kucing kita setelah kematian Siapannya tentu bisa Dengan syarat masuk di surga Karena jika kamu masuk surga Segala keinginan, hasrat dan nafsu Akan dikabulkan oleh Allah SWT Jika kalian ingin bertemu dengan kucing kalian Tentu akan dikabulkan oleh Allah SWT Jadi kesimpulannya Hewan di hari akhirat gelap Tidak dihisap dan akan jadi tanah Hanya saja Kamu masih bisa bertemu dengan mereka Saat kamu masuk surga Dan menyampaikan keinginanmu Bertemu dengan mereka Allah akan mengabulkan permintaan Dan kamu akan bersama dengan kucing kesayanganmu disana Kucingmu disana bahkan kondisinya Akan diciptakan sebaik-baiknya Sehingga membuat kamu terus tersenyum dan tersyukur Buat para pencinta binatang Yang menangis ditinggal kucing kesayangannya Mari bersama-sama kita berlomba-lomba Menggapai surga Allah Kita akan bertemu dengan kucing kita Dan sama-sama bermain lagi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh